Hai hadis nomor ka dalapan belas katam piti Ibnu Abbas rodiyallahu ta'ala an huma anna rasulallah sa'estunakang jeng rasulullah sallallahu ta'ala in alaihi salam kola anjena nyaryo saw rasul hal alimtum man a'jabu haul khotik saw rasul naha terang aranjen NKB sahak nupang anehna makhluk di muka bumi pang anehna dinam masalah naon imanan dinam urusan iman sahak nupang anehna makhluk dibia alam dunia nupang anehna dinam urusan iman pakolu sahur para sahabat jelas ya rasul imanul malaikat nupang sayna imanma panginten ya rasul imana pirang-pirang malaikat kumaha saw rasul pakola wakai palatu minu al malaikat wahum yu'ayinuna al amro hei para sahabat upamin upang sayna malaikat reku maha malaikat teiman malaikat maku Allah ditangtuken parentah nage langsung sahur sahabat jelas ya rasul iman pang sayna iman gitu ya rasulullah kumaha saw rasul pakola wakai pala yu'minu para nabigai kumaharek teiman pantas para nabigai iman mah terjadi aneh naon sabab na sabab warruhu malaikat jibril turun ka para nabi nyampekan wah wahyu piraku para nabi teiman ya pantas halus iman ga dah langsung nampi wahyu ti malaikat jibril atas perintah gusti Allah malaikat diparentah ke langsung ku Allah piraku teari iman teh terjadi aneh kata para nabi jeng para malaikat ketika iman kalu ashab ya rasulullah wakai pala atu pangintan ya rasul upamin sanes malaikat sanes para nabi pangintan anupang aneh na iman teh para sohabat sahur sahateh sahur sohabateh kumaha saw rasul rekti arimanku maha para sohabat para sohabat mang jelas ningali langsung karena pirang-pirang mujijat kami bahkan penak jeng kami lagi babarengan bahkan sahur sahateh sahur kang jeng rasul eh para sohabat bilih hoyong terang mah aranjen nupang aneh na jalmi anu iman sanes golongan malaikat sanes golongan para nabi sanes golongan para sohabat etama pantas iman ga ayah alasan-alasan tertentu malaikat langsung jeng Allah para nabi nampi langsung parentah ti Allah melalui malaikat malak jibril tuli para sohabat pantas iman ga penak jeng rasul tiap hari jeng rasul bahkan ningal nyaksikan na mujijat nasaha rasul nupang aneh na iman ma kau munyaji una mim badi ke bakal ayah kaum sahabada kami nyeta nu dimaksad kaum sahabada kami tesaw rasul nyeta umat akhir jaman umat akhir jaman sepertuskan urang teningal kakang jeng nabi wala miyara uni tapi wayu soddiku ni teningal ka rasul tekantos penak jeng rasul bahkan ngimpen gitu acan jeng rok jeng rasul tapi alhamdulillah umat akhir jaman termasuk urang mudah-mudahan soksanaos teningal rasul tenyaksikan na mujijat na rasul tekantos penak jeng rasul tapi alhamdulillah urang sadayana iman ka sahab ka rasul rasul rasulullah bahkan sa rasul paula ika ikhwani tah jalmi anu karituteh etateh lain gan sa ukur jalmi anu aneh tapi dianggap ku kami mah dulur kami tuh dianggap dulur ku rasul kek barokahna cacak-cacak ning urang tep kantos penak jeng baginda sahak rasul tapi alhamdulillah urang sadayana diangken wardiku rasul bahkan urang sadayana iman ka rasul mengikuti ajaran rasul bahkan tertanam dinah hati urang bahwa urang te cintaka baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang ngalaksanakin sunnah-sunnah na baginda rasul ayadi hikayat anayyauman minal ayyami istamaat al-kupar pidari adi jahlin jadi di naijipoe orang-orang kapir kumpul di imah abu jahal di imah gegeden pengintannya kumpul di imah abu jahal iddakolak rujulun ketika kereka rumpur datang wiayina lelaki jawa-jawa asub nunaminasa tarikus soid lani wakol sahur tarikma ashalu alaina kotla muhammad langsung tiba-tiba gitu kumah acarana hayang bisayang apal gampanglah cara ngebunuh sahamah muhammad sabab orang-orang kapir yang ngancara tiap hari kumah acarana ngebunuh kang jeng kang jeng nabi lalu urang sepakat karena ucapan urang gampang ngebunuh muhammad ketika kang jeng nabi muhammad sallallahu sallam nyarandek di naon dinading-ding ka'bah tului berangkat seorang gitunya tului tenggorkan batu anuga gede tiluhur naon ka'bah maka hari tak ini insyaallah maka hari tak ini muhammad bakal lahalaka bakal ngantunkan bakal mawot pakoma mimbainihim rojulun yuk lo syab tak cuk syab abdillah namun ngewidian kurin ngerik ngebunuh saha muhammad diidinan kurang kapita seorang anjan nabi siap mah bunuh muhammad naik etasahat eh syihab bari ngawa naon mawot batu naik kakabah mawot batu erik naon ngejluk atan api naon nenggor maledog rosu kubatu tiluhur naon ka'bah kaya dina posisi rosu nuju nyarandek dimana diidin diidinan kakabah paroma ilan nabi pahoroja minjidari kakabah hajaran tuluy etanawan te batu erik digijlukun kusaha te kusyihab ketika erik digijlukun ternyata tinar ginding diidinan kakabah diidin kakabah keluar batu merk kaya dina misalnya ya kakabah syihab dihidmat luhurun kakabah tuluy ketika erik digijlus WA batu diidinan kakabah tiba-tiba diidin kakabah tiba-tiba katanya batu tek Nah ayah batu Wahodadalikal hajar Bahkan nahan etabatu te Pilhawa ditahan ku etabating Nahan ku etabatu te Jadi yang terjadi Daka tahan te Ku batu anu keluar tina dingding nahan Tina dingding kapan Hatta koma Rasulullah Sainggakan Rasulullah Tadi tina nyecalik nyaran Itunya Min maudi wasakot alhajar Dugi kaken batu te ragra Kana bumi Wadah rojatului ngagulutuk etabatu Kana tempat na Murak etab Jadi Ya kabayang merenya kabayang lahnya Digejulukin batu Tak ditahan ku naon Ku batu dingding kapan Nabi gakan etabatu te te Kena kasaha Karosu misal rosul di dia Karakah murak kagigir na Ngagorolong naon si etate Batu anu tiluhur manu diturunkin ku saha Kusyik 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 Pasoro Ngesengagulutuk batu ma Kaabahan wainan Batu ayunu digidding kaba te Asup dek kajerok Asup dek kajerok Kamakana yang diliwaj Wayata aja bu minu Nabi kaken syihab te kaget Panazala minal kaabah Lungsur syihab di kaabah Angges turun di kaabah Tulun nyamperken saha Baginda roh Rasul Kaget Ningaliki tuh Kejadian luar biasa Lain surat Lain sihir Ibu kan mujijatnya Wa aslama Wahasuna islamu Bahkan syihab Langsung naon Islam Bahkan Alus Islam Nasaha Sihab Wah melekat Ningalik Karena hadal Mujijat Ningalik Etam mujijat Nusakitu luar biasa Sana Gitu nya Wal iman bi muhammad Taet sama pantas Torik Syihab Yang sahada Balad balad na Ariman kasaha Karosulullah Secara syariat Pantas iman Gek dah langsung Nyaksi Karena Mujijat Sedangkan Bi ahiri zaman Min abdulil marotib Sedangkan Ari urang Tekantos ningal Mujijat Narosul Jeng rosul Tekantos ningal Tapi urang Alhamdulillah Dibari iman Kumelalui Al-Quran Dugi kaken Dibaca kurang Yakin Etak al-Quran Teh Mujijat terbesar Nudibak Pastikan Kualoh Karosul Cacak teningali Karosul Tenyaksika Karosul Urang Kualoh Dikersaken Jadi Jalma Anu Iman Cacak Urang Teningali Karena Mujijat Narosul Pantas Zaman Bahaya Lama Ariman Oge Dari Jeng Saha Jeng Rosul Ngahiji Jeng Rosul Ningali Mujijat Rosul Ari urang Teningali Mujijat Narosul Tapi Urang Iman Ngan Anu Diyakinkan Kurang Masih Silain Tetap Ayakene Ali Mujijat Narosul Sebab Mujijat Terbesar Itu Adalah Al-Quran Al-Quran Urang Berpegang Teguh Jadi Ketika Urang Mulkah Al-Quran Masya Allah Mujijat Rasul Iman Urang Bisa Islam Al-Quran Anu Paling Hebat Mujijat Rasul Anu Hebat Hebat Al-Quran Hebat Ngamertelakin Keutamaan Keunggulan Keafdolan Keistimewaan Umat Akhir Zaman Umat Kanjeng Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wa'ala Sallam Maka mudah-mudahan Urang Jadi Umat Rasul Diakui Umat Rasul Hari Umat Akhir Zaman Alhamdulillah Urang Tidak Akhir Zaman Tidak Ngaduh Amak Kudu Mentanya Tiap Hari Urang Nyuhunkan Minimal Dina Ngimpen Hayang Ditepankan Hayang Ningal Wajah Indah Wajah Nusampurna Nulu Luar Biasanya Tidak Wajah Nab Baginda Rasul Allah Sallallahu Keayah Di makhluk Paling Kasep Paling Ganteng Bersina Bercaya Itu adalah Rasul Nabi Yusuf Masa tengah Nabi Tulus Tengah Nabi Dibagi Dua Dibagikan Kasah Nabi Tapi Rasul Masa tengah Kunyali Dalam Arti Lewih Kasep Rasul Daripada Nabi Nabi Yusuf Cacat Nabi Yusuf Oke Kan Kau Nujun Nyiksikan Mereka Kekret Panangan Bakatku Indah Nengali Kasep Nabi Yusuf Komo Kang Jeng Rosul Nengali Kasep Indah Luar Biasana Maka Dia Surga Bakal Babari Mengenali Rasul Bakal Babari Di akhirat Mengenali Rasul Tengali Sanu Pang Kasep Nah Tentara Jelom Tengali Sanu Pang Kasep Nah Itu Rasul Rasul Allah Sallallahu Wasallam Istri Nupang Galis Nah Sahang Di Surga Siti Asia Sebab Jantan Istri Rasul Di Surga Walaupun Siti Asia Di Dunia Jadi Istri Pirawan Di Dunia Nama Tapi Tetap Pernah Berhubungan Suami Istri Yang Pirawan Dan Ketika Pirawan Berhubungan Yang Sah Siti Asia Digantikan Kusetan Kusetan Kusiblis Siti Asia Nya Gelis Nya Gagah Kan Toskan Pirawan Diajak Gelut Kus Siti Asia Sok Senang Aya Wanik Mah Gitu Orang Gelut Sakali Dilo Kali Jungkal Pirawan Sakali Takisan Hebat Siti Asia Anjeng Kudu Jarago Jadi S S S S S Bisa Nak Lukan Aya Musuh Orang Bisik Di jalan Aya Macam Macam Set Jadi Jalan Set Ulah Direweti Tukang Di Dempet Set Set Gerakan Sholat Allah Set Sholat Allah Set Istri Kudu Belajar Ulah Islah Istri Di Dapur Di Sumur Di Kasur Untuk Untuk Dapur Dapur Di Kasur Di Sumur Bisa Berkarir Jadi Tukang Silat Tukang Macu Boleh Dapur Jadi Jadi Profesor Insinyur Doktor Jadi Guru Jadi Istri bantu sarukses istrinya bercontoh kak Siti Hajar itu istri yang kuat kan itu istri yang kuat wanita yang hebat jadi kudu gagah istri lelaki juga gagah fisik padahal hati nama lembut rapuh hati nama hello kitty walaupun wajah nak security jadi luar biasa tetap aranjen kudu semangat walaupun tidak punya penyemangat punyanya tetaplah kalian berjuang walaupun tidak punya ayang pilihlah ilmu karena kalau kalian tidak punya ilmu kalian tidak jadi apa-apa kalau kalian tidak punya si dia kalian gak apa-apa tului ngaji ngajinya ibadah tului kartu senter nah tosanya dan mudahan manfaat wawawawawakla tawa tenimah alam tana wawi alimna yang dia jiang trayuna wawawawawawwala bagi karu singkat Terima kasih.